Pusaka Gua Siluman Jilid 10 Dapat dibayangkan betapa kagetnya dua orang jago yang sedang mengadu tenaga iwakang itu ketika tiba-tiba mereka inerasa punggung mereka ada yang menepuk dan tiba-tiba saja lemas seluruh tenaga iwakang mereka. Sebelum mereka dapat menyalurkan lagi tenaga masing-masing, menyambar batu ketiga ke arah tangan mereka yang saling tempel. Otomatis mereka menarik tangan masing-masing yang kini tidak lengket lagi karena sudah tidak mengandung tenaga iwakang dan tanpa mereka sengaja terlepaslah keduanya dari bahaya maut. Maklum akan kelihayan lawan, Kui Ek cepat menyambar tongkatnya, akan tetapi sebelum ia sempat menyerang, kembali tongkatnya terlepas dan tangannya kejang tersambar batu kecil. Napas Kui Ek masih terengah-engah karena tadi terlampau banyak mengeluarkan tenaga, kini menghadapi keandahan ini, ia menjadi gentar. Sebagai seorang yang berpengalaman ia maklum bahwa ada orang pandai mempermainkannya. Ia membungkuk untuk mengambil tongkatnya dan tiba-tiba saja tak ujung pantatnya dihajar oleh sebuah batu kecil, rasanya sakit sekali sampai membuat ia berbulingan dan mengadu-adu. Akan tetapi ia berhasil mengambil tongkatnya dan melompat berdiri, memutar tongkat untuk melindungi diri dari sambaran batu. Benar saja, terdengar suara tak, tok, tok, tok ketika beberapa butir batu kena disampok oleh tongkatnya. Akan tetapi, masih juga sebutir menerobos masuk dari lingkaran sinar tongkatnya dan tepat sekali mengenai tulang keringnya. Tok Kui Ek menahan rasa nyeri, namun bagaimana bisa ditahan kalau tulang keringnya terasa panas, perih dan ngilu. Aduh, bangsat pengecut, aduh, keluarlah kalau berani sambil mengadu-adu dan memutar tongkatnya. Ia berloncat-loncatan dengan sebelah kaki, dan kaki yang terkena sambitan itu digantung. Akan tetapi biarpun mulutnya memaki-maki, Kui Ek dengan licit berloncat-loncatan meh jauhi tempat itu, kemudian berlari sifat kuping. Biarpun tidak tahu siapa yang membantunya, Siok Ho tersenyum geli melihat tingkah Kui Ek. Tadi ia tidak mau turun tangan karena selain ia sendiri perlu beristirahat dan memulihkan tenaganya, juga ia tidak mau mengeroyok lawan yang sedang dipermainkan oleh orang pandai. Setelah Kui Ek pergi, Siok Ho menjurah keempat penjuru dan berkata, Terima kasih atas pertolongan Chiampua, dan kalau sudi, harap Chiampua suka memperlihatkan diri, akan tetapi biarpun ia sudah mengulangi beberapa kali, tidak terdapat jawaban. Maka ia lalu cepat berlari untuk membantu Kui E Cungan dan kawan-kawan lain yang masih bertempur. Pertempuran di bagian lain tidak kalah ramainya. Kui E Cungan dan sembilan orang kawannya yang terbangun semangat perlawanannya melihat keberanian Siok Ho, sudah menerjang para penyerbu dan terjadi pertempuran hebat. Bagi Kui E Cungan sendiri, para pengawal itu bukan apa-apa dan sebentar saja ia sudah merobohkan dua orang pengawal. Juga Tan Kui, dan dua saudara N.I.E.O. telah merobohkan masing-masing seorang lawan. Akan tetapi tiba-tiba terjadi keributan hebat ketika Anggauta-Anggauta Tiong Gipai menjadi kocar kacir dan dalam sekejap mati saja roboh empat orang tak berfernyawa lagi menjadi korban Tian Kewang dan pukulan Hek Tok Chiang. Ternyata Aoyang Tek dan Toa Beng Pian Mohun datang mengamuk dan di belakang dua orang ini, masih kelihatan Kui menyeret-nyeret tongkatnya. Kui E Cungan melompat dan menyuruh anak buahnya mundur, dia sendiri menghadapi Aoyang Tek sambil menuding dan berkata nyaring, Aoyang Tek, kali ini benar-benar kau tidak tahu malu dan curang sekali, melakukan pengeroyokan dan penyerbuan mengandalkan orang banyak. Sejak kapan kau berlaku pengecut dan tidak menggunakan kera yang sudah-sudah, bertanding seperti orang-orang gagah di panggung Lui Tai, panggung tempat mengadu kepandayan Aoyang Tek tersenyum mengejek. Memang gaulu ketika pengkong Sin Kau Siok Beng Hui seanak istri masih berada dengan Tiong Gipai, ia tidak berani sembarangan menyerang perkumpulan yang dimusuhinya ini karena khawatir kalau-kalau menyinggung perasaan Raja Mudayuho dan menjadikan orang si Siok itu sebagai utusannya. Akan tetapi sekarang, setelah Siok Beng Hui pergi, ia boleh membasmi Tiong Gipai tanpa khawatirkan sesuatu. Kue E Cung Gan, orang buronan macam kau dan kaki tanganmu ini, mana masih perlu banyak aturan lagi. Diadakan pertempuran pibu sekalipun kau tak pernah muncul, karenakah sudah kehabisan jago-jagomu. Hahaha kemudian Aoyang Tek berkata kepada Mohun dan Kui Ek, Jiwi Long Hiong, setelah berada di sini, cabut saja nyawa orang Si Kue E ini. Kalau dia mampus tentu yang lain takkan berani banyak tingkah lagi, setelah mengucapkan kata-kata ini, Aoyang Tek langsung menyerang Kue E Cung Gan dengan pukulan Hek Tok Chiang. Biarpun ketua Tiong Gipai ini merasa tidak sanggup menghadapi pukulan yang amat berbahaya ini, namun sebagai murid Kun Lun tentu saja ia masih dapat menyelamatkan diri. Ia cepat mengelap dan melompat ke samping. Aoyang Tek mengejar dan menyerang terus secara bertubi-tubi, mendesak hebat. Pada saat itu, berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu seorang pemuda tegap telah menghadapi Aoyang Tek dengan sepasang pedang yang hebat gerakannya. Kue E Tiong Ketua Tiong Gipai itu berseru girang. Harap paman mundur, serahkan saja berdebah ini kepadaku, kata pemuda itu yang bukan lain adalah Kue E Tiong, pemuda yatim piatu yang menjadi murid Pek Met Lojin. Untuk kedua kalinya, kembali Kue E Tiong muncul menolong pamannya yang terancam bahaya maut. Segera terjadi pertempuran antara Aoyang Tek dan Kue E Tiong, pertempuran hebat dan ternyata kepandayan dua jago muda ini seimbang. Kue E Tiong melompat dan menggerakkan tongkatnya, akan tetapi sekarang Siok Ho menerjang maju. Pemuda ini tadi telah dapat merampas sebatang pedang dari seorang pengawal yang direbohkannya dan dengan pedang ini ia menangkis tongkat Kue E Tiong. Tua bangka, mari kita lanjutkan pertempuran tadi tentang Siok Ho dan segera keduanya juga terlibat dalam pertandingan mati-matian yang seru sekali. Mohun tertawa bergelak, hehehe, kau mendatangkan jago-jago muda untuk memperkuat perkumpulan yang busuk? Sayang, tidak ada yang melindungi kepalamu. Kue E Tiong gan ia menggerakkan pian ke labangnya, terdengar suara tartar-tar di udara dan sinar merah pian itu berkelebat ke arah Kue E Tiong gan. Ketua Tiong Gipai ini maklum akan keganasan senjata ini, maka ia tidak berani menghadapinya lalu melompat jauh. Sambil tertawa-tawa Mohun mengejar terus dan membunyikan piannya yang menyambarnya yang berbagaikan kebuang raksasa melayang-layang mencari korban. Akan tetapi, mendadak ia berseru kaget dan menahan gerakannya. Mukanya menjadi basah dan tercium bawa rak wangi sekali. Haha, manusia iblis di mana-mana haus darah terdengar suara halus dan munculah pek mawolojin yang memegang sebuah guci arak dan tertawa-tawa lebar. Tadi dialah yang menyemburkan araknya dari mulut sehingga menghujani muka Mohun yang terkejut sekali karena semburan arak itu membuat mukanya panas dan seperti ditusuki jarum. Melihat bahwa orang itu bukan lain adalah pek mawolojin yang selama ini tidak memperlihatkan keaktifan membantu Tiong Gipai akan tetapi yang kabarnya pernah mengacau kota raja, Mohun menjadi marah. Tua bangka botak, agaknya kau sudah bosan dengan botakmu. Biarku penggal dari tubuhmu ianya menyambar cepat. Hahaha, biar botak aku masih sayang. Tak boleh dipenggal pek mawolojin mengangkat guci araknya. Terangkpian kewurang itu mental kembali dan dari dalam guci arak munkret arak merah yang langsung meluncur ke arah muka Mohian. Tua bangkpian mohun maklum bahwa arak ini dapat melukai mukanya, maka ia cepat melompat mundur. Kue E. Chun Gan yang maklum bahwa biarpun kedudukan sihatnya kini cukup kuat akan tetapi kalau di situ muncul tokoh-tokoh sihat musuh yang lain seperti Kai Song Chin Jing dan pasukan pengawal yang besar jumlahnya tentu sihatnya akan mengalami kehancuran. Lalu berseru, Aoyang Tek, apakah kau berani menerima tantangan kami untuk mengadu pibu secara gagah tidak men keroyokan seperti ini? Kalau kau berani harap hentikan pertempuran ini mengapa aku tidak berani jawab Aoyang Tek sambil melompat mundur? La rasa bahwa jago pihak lawan tentu pemuda yang melawannya ini dan ia tidak takut. Kalau begitu hentikan pertempuran ini seru kue E. Chun Gan. Mendadak berkelebat bayangan orang dan ada angin meniup keras membuat semua orang terhuyung ke belakang. Betul, pertempuran harus dihentikan dan sejak kapankah orang-orang kerajaan memerangi rakyat? Pertandingan pibu boleh, akan tetapi pertempuran seperti ini benar-benar tidak selayaknya semua orang memandang dan ternyata yang muncul adalah Im Yang Tian Chu yang tadi mengibaskan kipasnya. Setelah semua orang berhenti bertempur, Im Yang Tian Chu berpaling kepada kue E. Chun Gan sambil berkata, Aku mendengar muridku terluka oleh Hak Tok Chiang, di mana dia sekarang kue E. Chun Gan memberi hormat sambil berkata, Harap Toti yang tunggu sebentar, nanti Xiao Te akan mengantar Toti yang menemui Hansin yang masih merawat diri, Aoyang Tek yang mendengar bahwa Tosukurus ini adalah guru dari Lim Hansin yang beberapa hari yang lalu ia lukai, menjadi tidak enak. Juga ia melihat bahwa pihak lawan sekarang menjadi amat kuat, maka ia memberi tanda kepada anak buahnya supaya mundur. Ia sendiri menantang kue E. Chun Gan. Kalau kau benar mempunyai jago, boleh datang di pendapalian bukuan di dalam kota di mana kita boleh mengadu ilmu sepuasnya secara adil. Setelah kue E. Chun Gan mengangguk dan menyanggupi untuk datang pada besok siang menjelang tengah hari, Aoyang Tek dan rombongannya segera meninggalkan hutan itu. Kue E. Chun Gan cepat-cepat memberi hormat dan mengaturkan terima kasihnya kepada Pek, Mao Lo Jin dan Im Yang Tian Chu. Sungguh menarik jawaban dua orang kakek sakti itu, jawaban yang langsung memperkenalkan watak dan pandangan hidup masing-masing. Jawab Pek, Mao Lo Jin sambil tertawa-tawa lebar, manusia terpisah menjadi dua kelompok, pertama menjadi hamba nafsu dan kesenangan duniawi, kedua menjadi pembantu alam yang sifatnya adil dan penuh kebajikan. Aku memilih kelompok kedua itulah. Dengan ucapannya yang tidak langsung ini, Pek, Mao Lo Jin menyatakan bahwa demi membela kebenaran dan keadilan ia tentu saja membantu Tiong Gipai dan melawan kejahatan. Adapun Im Yang Tian Chu yang selalu bermuram doja itu, menjawab dengan merengut, siapa sih peduli segala urusan dunia. Pinto datang untuk menengok murid yang terluka. Di mana dia silahkan Tiong Gipai ikut dengan kami ke tempat Han Sin beristirahat. Memang dia terluka dan sudah mempergunakan obat kata merah, akan tetapi karena ia kena pukulan agak keras, lukanya belum sembuh dan ia perlu beristirahat. Kemudian kepada Kue E. Tiong dan Pek, Mao Lo Jin ia berkata, Harap Loh Kiam Pua kali ini suka memberi izin kepada Kue E. Tiong untuk membuat terang nama Tiong Gipai dan memasuki tibu untuk menghadapi Aoyang Tek yang jahat. Kue E. Tiong berkata cepat kepada Pek, Mao Lo Jin, Suhu, Kalau tidak kali ini Teo Chu mencurahkan tenaga untuk membela kebenaran dan membalas budi paman Kue E. Cunggan membasmi kejahatan. Apa gunanya Teo Chu menjadi murid Suhu Pek, Mao Lo Jin tertawa bergelak mendengar semua ini. Sesukamulah, mana aku bisa melarang? Kalau kau terluka seperti murid Im Yang Tiong Chu, dan aku tidak bisa menolong mengobati, jangan bilang aku guru tidak punya guna, seorang gagah takut mati, mana patut disebut gagah Im Yang Tiong Chu berkata dengan muka merengut. Pek, Mao Lo Jin tertawa makin keras lagi karena dengan kata-kata yang baru diucapkan tadi, Biarpun Im Yang Tiong Chu bersikap seolah-olah tidak peduli akan semua pertempuran itu, Namun ia tetap menghargai kegagahan dan ini berarti bahwa Tosukurus pemarah ini masih boleh diharapkan bantuannya untuk menghadapi kaki tangan Menteri Aoyang. Berangkatlah rombongan ini memasuki hutan, keluar dari sebelah utara untuk memasuki hutan lain di mana Lim Han Shin sedang beristirahat di dalam sebuah pondok kecil, dijaga oleh ayahnya, Lim Hoan. Lim diam-diam mengikuti rombongan ini, setelah melihat tempat berkumpulnya para anggauta Tiong Gipai ia lalu pergi lagi dengan cepat sekali untuk menyusul rombongan Aoyang Tek. Ia tidak mau turun tangan lebih dulu karena ingin ia mencari tahu tentang keadaan ayahnya, Soh Teng Wi. Sudah jelas tadi bahwa ayahnya tidak berada dengan Tiong Gipai. Sungguh pun harapannya tipis sekali untuk melihat ayahnya masih hidup, mengingat betapa dulu ayahnya tertawan oleh Kai Song Chin Jin, namun ia ingin tahu sejelasnya apa yang terjadi atas diri ayahnya. Oleh karena itu diam-diam ia mengikuti rombongan Aoyang Tek untuk memasuki kompleks bangunan istana dan mencari tahu perihal ayahnya sebelum ia menurunkan tangan terhadap musuh-musuh besarnya. Menteri Durna Aoyang Tek menjadi marah bukan main ketika ia mendengar laporan puteranya tentang gagalnya penyerbuan terhadap Tiong Gipai di hutan itu. Bodoh, masa terhadap beberapa gelintir manusia pemberontak itu saja kau tidak becus menangkap, padahal sudah dibantu oleh Mohun dan Kui Ek. Setidaknya kau sepatutnya sudah dapat menyeret Kui E Cung Gan ke sini sebagai tawanan tidak begitu mudah, ayah. Harap diketahui bahwa orang Shik Wee itu ternyata telah mendatangkan pembantu-pembantu baru yang cukup liai, bahkan dua orang tokoh Kang O, Pek Maolo Jin dan Im Yang Tian Chu membantunya. Oleh karena itu, aku menerima baik tantangan pibu besok di Lian Bu Kuan, Aoyang Tai Jin mengangguk-angguk. Kalau begitu, kau panggil Chin Jin dan yang lain-lain untuk berkumpul dan merundingkan pibu ini. Sekali ini kita harus dapat memaksa Kui E Cung Gan mengaku di mana adanya pemberontak Soh Teng Wee sekarang, Aoyang Tai keluar untuk memanggil Kai Song Chin Jin dan yang lain-lain. Sedangkan Li Ing yang semenjak tadi mengintai, menjadi kecewa sekali mendengar ucapan terakhir tentang ayahnya. Jadi kalau begitu ayahnya tidak berada di sini? Di samping kekecewaannya ia pun girang karena ucapan Naoyang Peng tadi hanya berarti bahwa ayahnya tidak sampai tewas oleh Kai Song Chin Jin dan kawan-kawannya. Siapa yang telah menoyong ayahnya dari tangan musuh? Apakah Kui E Cung Gan betul-betul tahu di mana adanya ayahnya sekarang? Li Ing sudah hendak pergi untuk mencari ketua Tiong Gipai itu dan bertanya tentang ayahnya, ketika tiba-tiba ia menunda niatnya karena mendengar suara yang dia masih ingat dan dikenalnya. Suara Kai Song Chin Jin, musuh besarnya. Tai Jin harap jangan khawatir, serahkan saja kepada Pincheng untuk membereskan tikus-tikus Tiong Gipai itu ketika Li Ing mengintai kembali. Ternyata Kai Song Chin Jin sudah berada di situ dan berturut-turut masuklah Mohun, Kui Ek dan lain-lain kaki tangan Ooyang Tai Jin seperti Manimoko dan Yokuto, dua orang guru silat yang berasal dari bajak laut Jepang itu. Melihat musuh besarnya, Kai Song Chin Jin, Li Ing menjadi marah sekali. Ingin ia sekali terjang membalas dendam kepada musuh besar ini. Teringatlah ia betapa ayahnya didikin buta oleh pendeta tinggi besar ini. Sudah gatel-gatel tangannya dan ia sudah hendak melompat turun. Akan tetapi Li Ing adalah seorang gadis yang cerdik sekali. Ia maklum akan kelihayan Kai Song Chin Jin dan dia sendiri belum tahu apakah ia akan sanggup melawannya, apalagi selain Kai Song Chin Jin, di situ masih terdapat banyak tokoh besar yang berkepandayan tinggi. Kalau ia lancang turun tangan dan tidak berhasil, itu masih belum berapa hebat karena mungkin dengan kepandayanya ia dapat meloloskan diri dari tempat itu. Akan tetapi celakanya, ia belum tahu di mana adanya ayahnya. Kalau mereka ini mengenalnya sebagai Putri Soh Teng Wui, tentu keadaan ayahnya akan makin terancam lagi. Sebelum ia tahu di mana adanya ayahnya, sebelum ia tahu bahwa ayahnya betul-betul berada di tempat aman dan tidak berada dalam tangan musuh-musuh besar ini, ia tidak boleh memperkenalkan diri. Dengan bekerja secara sembunyi ia akan lebih leluasa dan ayahnya tidak begitu terancam. Gadis ini berpikir-pikir dan matanya memandang ke sana kemari, mencari akal. Sementara itu, hari telah mulai gelap dan para pelayan mulai memasang lampu penerangan. Di dalam ruangan itu, Aoyang Peng masih mengadakan perundingan dengan para kaki tangannya. Akhirnya diputuskan bahwa pertandingan pi budi Lian Wukuan pada besok hari akan dipimpin oleh Kai Song Chin Jin sendiri mengingat bahwa di pihak Tiong Gipai muncul tokoh-tokoh besar. Biarlah hari esok itu akan merupakan hari terakhir bagi Tiong Gipai, akan pinceng tantang supaya mereka semua seorang demi seorang maju dan naik ke panggung Lui Tai mengadu kepandayan. Inilah saatnya membasmi Tiong Gipai secara terbuka, tanpa menyinggung hati siapapun juga, kata kakek dari Tibet ini dengan sombong seolah-olah ia sudah merasa yakin bahwa pihaknya tentu akan memperoleh kemenangan dan akan dapat menewaskan semua anggauta Tiong Gipai dalam pertandingan pibu itu. Harap saja tokoh jangan terlalu yakin dulu, karena di pihak mereka terdapat orang-orang pandai seperti Pek, Mao Lojin dan Im Yang Tiantu yang sama sekali tak boleh dipandang ringan kata Tua Beng Pian Mohun sambil meringis. Kui Ek mengangguk-anggukan kepalanya. Betul ucapan Tua Beng Pian. Selain dua orang tua bangka itu, masih ada murid Kun Iun Pai yang masih muda namun kepandayanya lumayan, juga aku sendiri sudah merasakan kehebatan kepandayan seseorang yang membantu secara diam-diam pihak mereka, entah seorang di antara dua tua bangka itu, entah ada orang lain lagi. Berkata demikian, Kui Ek teringat akan pertempurannya mengadu Iwakang dengan Syokho dan betapa kemudian ada orang memisahkan secara luar biasa sekali, yaitu hanya dengan sambitan kerikil-kerikil kecil. Kalau ia teringat akan kepandayan orang tersembunyi ini, ia bergidi karena sukar dibayangkan betapa tingginya kepandayan orang yang dapat memisah dia bertanding Iwakang hanya dengan sambitan batu kecil saja. Kai Song Chin Chin mengerutkan kening akan tetapi mulutnya tertawa mengejek. Kalian merengek-rengek seperti anak cengeng. Memuji kepandayan musuh sama saja dengan merendahkan kekuatan sendiri. Pantas saja kalian tidak dapat membereskan soal pengetungan Tiong Gipai Siang tadi. Apa sih itu pegmaologin? Hanya kakek gila yang selalu mabok arak. Dan itu Im Yau Kian Chu, Si Wau Chai, Sasarawan, Kelaparan. Kalian masih mengagulkan anak murid Kunlun Pai setelah kita basmi mereka? Ha ha ha. Selain Suwon Taito Su, siapa lagi di Kunlun yang boleh ditakuti? Dan Suwon Taito Su sekarang sudah mampus mendengar ucapan ini, Mohun dan Kui Ek tidak berani bilang apa-apa lagi. Memang dua orang ini yang ditakuti hanya Kaisong Chinjin seorang, maklum bahwa kakek Tibet ini memang kepandayanya tinggi sekali. Tokong Kaisong Chinjin agaknya masih panas perutnya karena tadi dua orang pembantunya memuji pihak lawan. Apalagi ia melihat Tau yang peng mengangguk-anggukan kepala tanda menyetujui ucapannya, Kaisong Chinjin menjadi makin sombong. Jangan karjada orang-orang tersembunyi membantu mereka. Biar pahlawan Semkok Kuan Intiang menjelma lagi di dunia ini kita takut apa sih katanya penuh lagak jagoan. Mendengar ini, Mani Moko nampak gelisah. Jago Jepang yang bertubuh gemuk bulat seperti bola ini memang amat tahyul. Ia sudah lama merantau di Tiongkok dan sudah mendengar tentang dongeng-dongeng sejarah. Mendengar Kaisong Chinjin menyebut-nyebut dan menantang nama pahlawan besar Kuan Intiang, ia menjadi pucat dan berkata dengan lidah pelu dan menggoyang-goyangkan tangannya. Kaisong Chinjin boleh menantang orang akan tetapi jangan sekali-kali menantang malaikat. Kuan Kong, Kuan Intiang, sudah diangkat menjadi malaikat, sudah disembah dan dipuja jutaan orang. Tidak baik kalau ditantang-tantang oleh manusia biasa Kaisong Chinjin tertawa bergelak. Pin Cheng adalah murid terkasih dari Seng Buddha, selain ilmu silat juga ilmu batin Pin Cheng sudah cukup matang. Mengapa harus takut menghadapi segala macam malaikat? Kedudukan Pin Cheng sebagai murid Buddha lebih tinggi dan kelak di Nirwana, para malaikat menjadi pelayanku. Ucapan macam ini benar-benar tidak patut keluar dari mulut seorang penganut agama Buddha apalagi dari seorang yang sudah menggunduli kepala menjadi Hwasyo. Dari kata-katanya ini saja sudah dapat dinilai orang macam apa adanya Hwasyo dari Tibet ini. Dia menjadi Hwasyo di Tibet hanya untuk mencari kekuasaan, oleh karena di Tibet memang para pendepak itulah yang berkuasa. Rakyat masih terlalu bodoh dan menganggap bahwa para Hwasyo atau murid Buddha adalah manusia-manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka manusia-manusia biasa. Setelah menjadi Hwasyo dan memiliki kepandaian tinggi, Kaisong Chinjin di Tibet boleh berbuat sesuka hatinya, memeras rakyat, hidup mulia dan mewah penuh kesenangan duniawi dan semua ini tidak ada yang melarang atau berani mencela karena kekuasaan berada di tangannya. Akan tetapi, akhir-akhir ini para Hwasyo di Tibet yang betul-betul melakukan penghidupan suci sesuai dengan ajaran agama Buddha, mulai melihat kejahatannya. Kaisong Chinjin merasa khawatir kalau-kalau kedudukannya akan terguling, maka dengan cerdik ia lalu mengadakan hubungan dengan pemerintah Beng di Nanking, relah menjadi kaki tangan menteri Aoyang Peng yang sebaliknya menjanjikan bahwa kelak ia akan dijadikan raja muda di Tibet. Mendengar ucapan terakhir dari Kaisong Chinjin itu tidak hanya Manimoko yang menjadi makin pucat, bahkan Yokuto Hwasyo Jepang itu pun mengerutkan kening. Yokuto memang tidak berani banyak bicara oleh karena dia sendiri sebagai seorang Hwasyo telah tersesat masuk menjadi anggauta bajak laut. Tadinya Yokuto dan Manimoko, keduanya jago-jago yudo dan silat Jepang, menjadi sahabat baik. Akan tetapi mereka mempunyai watak buruk, dan seringkali mengganggu wanita-wanita cantik. Akhirnya mereka diusir oleh ksatria Jepang golongan samurai. Kaum samurai yang gagah berani ini, yang seperti pendekar-pendekar di Tiongkok selalu menghela kaum lemah terlindas, mengejar-ngejar mereka yang terus melarikan diri dan akhirnya menggabungkan diri menjadi bajak laut. Kemudian mereka yang tidak berani kembali ke Jepang, menerima ajakan kaki tangan Aoyang Taijen untuk bekerja sebagai tukang pukul dari menteri itu. Yokuto sendiri merasa sebagai hosyoda menyeleweng, akan tetapi mendengar ucapan Kaisong Chinjin tadi, dia yang tahu akan pelajaran Buddha, di dalam hati merasa tidak enak. Juga Aoyang Peng yang dahulunya seorang terpelajar, mencela omongan Kaisong Chinjin dengan kata-kata halus menyindir, betapapun juga, harap saja Chinjin berhati-hati dan jangan terlalu memandang rendah pihak lawan, Mani Moko mengangguk-angguk dan menyambung kata-kata junjungannya, Memang betul, Chinjin jangan sembarangan menantang malaikat. Bisa kualat nanti Kaisong Chinjin tertawa bergelak, suara ketawanya bergemas sampai jauh karena ia sengaja mengerahkan hikangnya untuk memamerkan kepandainya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara ketawa lain, lebih besar dan lebih nyaring, malah mengalahkan gemas suara ketawanya. Suara ketawa ini terdengar besar dan aneh, bukan seperti ketawa manusia, seakan-akan suara ketawa yang datang dari angkasa raya. Kaisong Chinjin otomatis menghentikan ketawanya, mulutnya masih menyeringai akan tetapi mukanya berubah, sepasang matanya berputar-putar mencari siapa orangnya yang tertawa itu. Aduh celaka Mani Moko yang amat takut akan setan dan malaikat itu berkata, mukanya pucat, tubuhnya menggigil ini bukan suara manusia. Tiba-tiba matanya terbelalak memandang ke arah depan, tubuhnya yang gemuk itu makin menggigil, mulutnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara, telunjuknya menuding-menuding seperti lakunya orang berotak miring melihat setan. Semua orang memandang dan semua berseru kaget. Aoyang Taijin sendiri sampai cepat-cepat bangun dari tempat duduknya dan melompat ke dalam bersembunyi. Disusul oleh Aoyang Teh yang hendak melindungi ayahnya. Semua orang terbelalak memandang dengan tubuh panas dingin, kecuali Kai Song Chin Jin yang bangkit berdiri, biar mukanya berubah pucat namun ia masih tabah. Apa yang mereka lihat? Benar-benar aneh dan menyeramkan sekali. Di ruang depan memang terdapat sebuah patung Kuan Intiang yang tinggi besar. Patung itu terbuat daripada tanah lempung, dalamnya kosong dan dicat indah sekali. Di tangan patung itu memegang golok gagang panjang yang betul-betul senjata tajam. Biasanya patung ini selain dipasang untuk alat hias ruangan, juga merupakan lambang kejujuran dan keadilan, banyak dipasang rumah para pembesar. Juga untuk penolak setan dan penyakit. Akan tetapi, palung ini sekarang bisa berjalan, datang ke ruangan di mana Aoyang Peng bersidang dengan kaki tangannya. Yang hebat lagi, sepasang mata patung itu nilirak-lirik dengan pandang mata, tajam sekali, dan golok panjangnya diayun-ayun seperti orang mengancam. Aduh celaka, ampun dewa, Mani Moko mundur-mundur sampai ke sudut ruangan di mana ia berdiri menggigil. Juga Yokuto segera merangkap kedua tangan di depan dada dan mulutnya tiada hentinya bergerak-gerak, berkemak-kemit membaca mantra pengusir iblis. Kai Song Chinjin melangkah maju dan berkata dengan suara keras untuk menghilangkan suasana menyeramkan. Siluman jejadian dari mana berani main gila di depan Pin Cheng? Pergilah kau kedua tangan pendekta ini didorongkan ke depan dengan gerakan ilmu pukulan Hek Tok Chiang. Patung itu mengangkat tangan kiri dan juga didorongkan ke depan. Dari tangan ini keluar hawa pukulan yang dasyat dan bertumbuklah dua hawa pukulan itu di udara. Akibatnya, pukulan Hek Tok Chiang buyar sama sekali dan kembali patung itu tertawa. Kai Song Chinjin melihat betapa bibir patung tidak bergerak sama sekali ketika tertawa, maka ia cepat berseru kepada kawan-kawannya, jangan kalian takut. Dia itu hanya manusia biasa yang bersembunyi di dalam patung. Hayo serang biarpun mulutnya berkata begitu dia sendiri sebetulnya merasa kaget juga karena baik setan atau manusia, lawannya ini telah menangkis buyar pukulan Hek Tok Chiang. Cepat ia maju menyerang lagi dan kali ini ia melakukan ngotokun, ilmu silat lima racun, yang lihai bukan main. Setiap pukulan ilmu silat ini dilakukan dengan pengarahan Iwakang yang berlainan dan ada lima macam hawa pukulan beracun yang terkandung dalam pukulan-pukulan Gotokun, ada racun dari hawa Imkang, ada dari Yangkang, sehingga amat sukar bagi lawan untuk mengimbangi hawa pukulan Kai Song Chinjin yang berganti-ganti dan berubah sifatnya ini. Patung bernyawa itu agaknya kaget juga menghadapi gelombang serangan ini, buktinya ia melompat mundur sambil memutar golok panjangnya. Melihat betapa siluman itu mundur terdesak oleh rangkaian pukulan Kai Song Chinjin, Toat Beng Pian Mohun dan Matau Kuai Tung Kui Ek mengeluarkan seruan keras dan dua orang ini menerjang maju sambil menggerakkan senjata masing-masing. Pian Kehuang di tangan Mohun lebih cepat gerakannya daripada tongkat Kui Ek dan Pian ini lebih dulu menyambar ke arah leher patung Kuan Kong itu. Golok panjang patung itu terlalu kaku dan tidak dapat dipergunakan untuk menangkis Pian yang sudah terlalu dekat. Nampaknya leher patung pahlawan kuno itu akan kena hajaran Pia yang dasyat ini. Tiba-tiba patung itu mengeluarkan suara keras tangan kirinya menyambar dan ujung Pian Kehuang telah ditangkapnya. Kepandaian ini hebat sekali sampai Mohun berseru kaget. Lebih-lebih lagi kagetnya ketika patung itu menarik Piannya dan setelah senjata itu menegang, tiba-tiba dilepaskannya. Pian itu ujungnya membalik cepat sekali ke arah muka Mohun. A-I-A-A-A-A, celaka Mohun berseru namun masih sempat melepaskan senjata dan membuang diri ke kiri. Betapapun cepatnya, ia masih tak dapat melindungi pundaknya. Sebuah di antara duri-duri Piannya sendiri menancap di pundaknya. Mohun jingkrak-jingkrak dan berkuik-kuik kesakitan seperti anjing di siram air panas. Cepat ia mencabut Piannya dan mundur untuk mengobati luka di pundak oleh senjatanya sendiri. Sementara itu tongkat kuiik juga sudah menimpal keras ke arah kepala patung itu. Patung itu menggunakan kedua tangannya menggoyang golok bergagang yang dipegangnya. Krak gagang golok putus dan dengan golok yang sekarang menjadi golok pendek ia menangkis tongkat. Tak kuiik mengeluh, kaget dan kesakitan, dan tak dapat mempertahankan lagi tubuhnya yang terhuyung mundur. Patung itu mengeluarkan suara keras, seperti tertawa akan tetapi amat menyeramkan, membuat beberapa orang pengawai yang sudah menyerbu masuk menjadi roboh terguling. So Teng Wi, Ikai Song Chin Jin berseru kaget. Ia teringat bahwa dulu So Teng Wi juga mengeluarkan suara auman singa yang mengandung hikang luar biasa ini, dan ia mengira bahwa orang yang berada di dalam patung ini tentu So Teng Wi. Siapa lagi kalau bukan So Teng Wi yang berkepandayan begini hebat? Akan tetapi So Teng Wi sudah kehilangan dua biji matanya, kiranya tidak mungkin kalau orang ini So Teng Wi. Akan tetapi ia tidak mau membuang waktu lagi dengan nggotokun, sambil mengerahkan semua tenaganya. Juga Mohun yang masih marah sudah menyerang lagi dengan piannya, diikuti oleh Kui Ek. Dua orang jagoan Jepang yang tadinya ketakutan, sekarang merasa yakin bahwa di dalam patung ini tentu ada orangnya. Mereka juga maju menyerang dengan pedang samurai mereka. Patung itu melayani mereka dengan gigih, goloknya dimainkan dengan gaya yang luar biasa. Akan tetapi karena patung itu terbuat daripada tanah yang sudah kering ketik gerakannya kaku sekali dan di sana sini sudah mulai retak. Juga goloknya ketika bertemu untuk kesetian kalinya dengan tongkat Kui Ek, menjadi rusak dan akhirnya patah menjadi dua oleh pian kemulang Mohun. Melihat dia tidak bersenjata lagi, Manimoko hendak memperlihatkan kepandayanya dan mencari pahala. Biar aku menawannya, katanya dan tubuhnya yang seperti bola itu menggelundung ke depan, pedangnya sudah ia lempar ke samping menancap pada sebuah tiang. Patung itu nampak gugup menghadapi serangan aneh ini, dengan kel menggelinding, karena Manimoko menyerang dari bawah sambil menggelinding, patung itu memapakinya dengan sebuah pendangan. Akan tetapi tendangan yang amat kaku karena kaki itu terbungkus tanah kering. Mendadak, seperti akan melompat, Manimoko bangun dan tangannya menyambar, ilmu yudo dan jiu-jitsu ia pergunakan. Tanpa dapat dicegah lagi kaki patung itu sudah ia sambar dan tangkap. Patung itu mengeluarkan jerit kaget dan semua orang melengat karena jerit ini mirip jerit seorang wanita. Tangan patung itu memukul kepala Manimoko, akan tetapi bagaikan seekor belut, Manimoko dapat mengelak dan kembali ia berhasil menangkap tangan patung itu. Manimoko mengeluarkan seruan. Keras sekali dan tahu-tahu tubuh patung itu sudah ia angkat dengan gerakan membanting dan dilain saat patung itu melayang ke atas oleh bantingannya. Heran dan ajaib. Begitu berhasil melontarkan lawannya ke atas, Manimoko berdiri saja dalam posisi membanting dan ternyata ia telah kena ditotok oleh patung itu sampai dia sendiri yang sekarang gam kaku menjadi patung. Adapun patung itu mengambil kesempatan baik ini, meminjam tenaga membanting dari Manimoko melompat ke atas, Terdengar suara berak, dan tahu-tahu lampu-lampu penerangan sebanyak tiga buah di ruangan telah padam, disambit oleh patung itu menggunakan pecahan tanah kering dari kulit patung. Padamnya lampu-lampu yang menjadi pecah disusul suara berdebuk dan keadaan menjadi sunyi. Nyalakan lampu. Lekas tokongkai song cinjin berteriak-teriak marah kepada para pengawal. Orang ribut-ribut menyalakan lampu dan ketika ruangan itu menjadi terang lagi, yang kelihatan hanya Manimoko yang masih berdiri dalam posisi membanting dan sebuah patung kuankong yang sudah pecah berantakan di atas lantai, kosong tidak ada orangnya. Semua orang, kecuali tokongkai song cinjin, menjadi pucat. Ada kembali timbul dugaan bahwa yang mengamuk tadi tentu roh kuan kong yang marah karena ditantang lalu memasuki patungnya sendiri. Akan tetapi kai song cinjin membentak marah, gentong-gentong kosong, kalian mau apa pelotot-pelotot di sini saja? Hayo lekas meronda dan periksa setiap tempat, jangan-jangan bangsat itu masih bersembunyi di sini semua pengawal bubaran, akan tetapi biarpun mereka mentaati perintah ini melakukan perondaan, tidak urung bulu tengkuk mereka meremang dan para penjaga yang biasanya tabah dan sombong ini, sekarang mendengar suara tikus atau kucing lewat saja bisa menggigil karena kaget dan takut. Kai song cinjin membebaskan totokan yang membuat Manimoko menjadi patung. Begitu si gemuk ini melihat patung pecah berantakan dan kosong, ia segera berlutut di depan pecahan patung sambil mengeluh, mohon hamba diampuni telah berani berlaku kurang ajar terhadap kuan tai chiang kun, panglima besar kuan, jagoan Jepang ini sekarang merasa yakin bahwa yang dilawannya tadi tentulah roh dari kuan kong, karena selain ada bukti bahwa patung itu kosong tidak ada orangnya, juga kalau seorang manusia biasa, bagaimana bisa melepaskan diri dari tangkapan dan bantingannya tadi yang sudah pernah merobohkan ratusan orang jago gulat di negerinya? Kai song cinjin menjadi makin mendongkol, lah mengeluarkan tangan dan sekali tarik tubuh Manimoko yang tadinya berlutut itu sudah berdiri lagi. Jangan melantur, bentaknya marah. Lawan tadi menotokmu dan melompat ke atas, memadamkan lampu dan menggunakan kesempatan dalam gelap untuk kelari minggat. Apa kau masih menganggap dia setan Manimoko tak berani membantah, akan tetapi mukanya masih pucat dan bibirnya berkomat kamit? Mendadak dari sebelah dalam gedung ngaw yang Taijin terdengar teriakan-teriakan riuh, Tolong! Taijin diserang siluman kai song cinjin melesat ke dalam, diikuti oleh Mohun dan Kui Ek, juga Yakuto Hoshio Jepang itu hendak berlari masuk. Akan tetapi ia berhenti dan melihat kawannya Manimoko jatuh terguling dan berlutut sambil menyebut-nyebut nama segala macam dewata Jepang. Dapat dibayangkan ketakutan Manimoko yang amat percaya akan tahiul. Tadi ia memang masih ketakutan dan ngeri. Sekarang mendengar orang berteriak ada siluman, semangatnya terbang dan ia menjadi ketakutan setengah mati. Lengap semua keberaniannya. Padahal Manimoko adalah seorang bekas bajak laut yang selain memiliki kepandayan tinggi, juga amat kejam dan tidak segan-segan membunuh manusia dengan matlah, tidak berkedip. Akan tetapi ia mempunyai kelemahan, yaitu amat takut kepada segala macam setan dan iblis. Manimoko, jangan seperti anak kecil. Hayo kita ikut menolong Taijin, kata Yokuto kepada kawan senegaranya itu. Ti, tidak, ja, jangan, aku boleh melawan seratus orang manusia, akan tetapi setan. Huh, jangan suruh aku melawannya bodoh, apakah kau ingin melihat Taijin marah? Setan atau bukan, kalau kita maju beramai, takut apa sih? Hayo, di mana kegagahan Mohwesyo Jepang itu mengajak Manimoko dan setengah menyeretnya, mengejar yang lain-lain memasuki ruangan dalam langsung menuju ke kamar loyang Taijin. Setelah tiba di dalam, mereka melihat Tauyangtek berada dalam keadaan seperti Manimoko tadi, berdiri tak bergerak menjadi patung. Hal ini benar-benar amat mengejuikan. Kalau Manimoko yang kena tautokan, hal itu tidak begitu aneh oleh karena Manimoko ahli yudo ini tak pernah mempelajari ilmu Tiamhyat Hoat, ilmu menotok jalan darah. Akan tetapi Aoyangtek adalah murid Kai Song Chinjin, tidak saja ahli pukulan Hekto Kiang dan memiliki ilmu silat tinggi, akan tetapi juga mahir tentang ilmu menotok jalan darah. Bagaimana pemuda liai ini bisa tertotok dan menjadi patung? Adapun Kai Song Chinjin dan yang lain-lain tadi tidak sempat membebaskan Aoyangtek dari keadaannya itu karena mereka buru-buru memasuki kamar loyang Taijin yang berteriak-teriak minta tolong. Ketika Kai Song Chinjin sudah melompat masuk, ia mendapatkan Menteri Durna itu masih memandang dengan matel, terbelalak dan menjerit-jerit, An, ampun, tolong, jangan cabut nyawaku. I kemudian ia menjerit lebih nyaring lagi, ada setan Kai Song Chinjin sebagai seorang ahli tahu bahwa junjungannya ini mengalami kekagetan besar sampai memengaruhi urat syarafnya. Cepat ia menekan dan menepuk beberapa jalan darah, dan mengurut belakang kepala pembesar itu yang segera menjadi tenang kembali. Begitu sadar ia lalu membentak-bentak marah, mana semua pengawal? Apa saja kerjanya Kai Song Chinjin, apakah kau juga tidak bisa menangkap setan itu sebetulnya apakah yang terjadi? Mudah saja diduga siapa adanya orang yang mengganggu pembesar ini. Bukan lain adalah orang yang tadi menyamar sebagai kawan kong hidup dan menggempur para jagoan, yaitu So Li Ing adanya. Tadinya Li Ing yang tidak mau memperlihatkan diri, tidak mau dirinya dikenal sebagai putri So Teng Wi untuk menjaga keselamatan ayahnya. Melihat patung kawan kong di ruangan depan, patung ini mendatangkan akal pada gadis cerdik ini, apalagi setelah ia mendapatkan kenyataan bahwa patung itu dalamnya bolong. Ia memasuki patung, tentu saja mematahkan bagian-bagian bersambung seperti siku, lutut, leher dan sebagainya agar ia dapat leluasa bergerak, kemudian ia muncul membuat kacau pertemuan dan berhasil menguji kepandaian Kai Song Chinjin dan kawan-kawannya. Karena ia tak dapat bertanding dengan leluasa dalam pakaian seperti itu, apalagi karena para pengeroyuknya memang rata-rata. Liai, Liing terpaksa meninggalkan tempat itu setelah menotok kaku Manimoko yang akan membantingnya, kemudian menyambit padam semua lampu dan terus pergi. Kemana? Bukan terus lari keluar, sebaliknya gadis yang tabah dan penuh akal ini terus menyerbu masuk. Sudah ia perhitungkan bahwa kalau ia pergi dari ruangan itu, para pengawal tentu akan mengejar dan mencari keluar sehingga ia dapat leluasa menggeratak di dalam. Liing memasuki gedung dengan maksud mengancam Aoyang Taijin dan mendesak pembesar itu memberitahu di mana adanya Soetengui ayahnya. Akan tetapi begitu ia berkelebat, ia sudah diserang oleh Aoyang Taijin yang menjaga kamar ayahnya. Aoyang Taijin adalah seorang pemuda dengan kepandaian tinggi, begitu melihat bayangan melesat masuk, ia maklum bahwa itu tentu musuh. Cepat ia mengirim pukulan Hektok Chiang dengan maksud sekali pukul merobohkan maling ini. Akan tetapi ia benar-benar kecele ketika ia merasa betapa pukulannya seperti memukul bayangan belaka. Lawan yang tak dapat ia lihat tegas orangnya saking cepatnya gerakan lawan itu, tahu-tahu sudah menyambar dekat dari lain jurusan dan tahu-tahu Aoyang Taijin sudah berdiri kaku karena jalan darahnya kena, ditutup oleh totokan istimewa. Selanjutnya ia tidak berdaya dan tak dapat melihat apa-apa karena lehernya tak dapat ia gerakan, namun ia tahu bahwa bayangan secepat setan itu telah memasuki kamar ayahnya. Semenjak melarikan diri ke dalam kamarnya, Aoyang pengenaik ke atas ranjang dan berdiam di situ tak berani bergerak, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia cukup maklum akan kelihayaan kaki tangannya, cukup yakin bahwa dirinya terlindung dan terjaga kuat. Akan tetapi dasar nyalinya memang nyali tikus, beraninya cuma membentak-bentak orang sekawan, mendengar suara pertempuran di luar ia menjadi pucat ketakutan. Apalagi ketika ia mendengar suara gedebak-gedebuk di luar kamar, ia menjadi makin ngeri dan cepat menyembunyikan tubuh di bawah selimut, hanya mukanya saja tidak ditutupi selimut agar dapat bernapas. Dalam keadaan takut setengah mati itu, dapat dibayangkan betapa terkejut dan ngerinya sampai semangatnya terbang entah kemana ketika tiba-tiba ia melihat ada orang menerjang memasuki kamarnya dan orang itu memakai kerudung putih, tidak terlihat mukanya, hanya dua lubang pada kain itu memperlihatkan metu orang yang tajam bagaikan metu harimau di tempat gelap. Ses, se, setan bisik Aoyang Taijin dan tubuhnya menggigil seperti orang sakit demam. Orang itu tentu saja adalah liing yang setelah menotok Aoyang Tek, lalu merobek kain tirai putih untuk menutupi mukanya. Untuk mencegah pembesar itu menjerit, liing lompat dan dilain saat jari-jari tangannya yang halus sudah mencengkeram leher Aoyang Teng. Hayo cepat katakan di mana adanya Sotengwi sekarang, kalau tidak mengaku lehermu akan kupatahkan kata liing, merubah suaranya menjadi besar seperti suara laki-laki. Hal ini mudah saja baginya, karena berkat kepandainya yang tinggi, ia dapat mempergunakan hikah untuk mengubah suara. Jangankan hanya suara laki-laki, bahkan ia dapat melakukan ilmu auman singa dengan baik. Aku, aku tidak tahu, sungguh mati, ampun, aku tidak tahu, jawab Aoyang Teng dengan gagap gugup. Dulu Sotengwi dibawa oleh orang-orangmu, sekarang di mana? Hayo jawab, atau kau lebih suka lehermu patah liing sengaja menyentuh jalan darah di leher, membuat kepala Aoyang Teng serasa terbakar. An, ampun. Sotengwi, sudah dirampas oleh, oleh Tiong Gipai, ampun, di tempat orang-orang. Tiong Gipai itu, itu, itulah, saking takut dan sakit, Aoyang Teng tidak dapat melanjutkan kata karanya, akan tetapi diam-diam ia dapat menduga bahwa orang ini bukan anggauta Tiong Gipai, karena kalau anggauta Tiong Gipai, masa mencari Sotengwi di situ? Liing percaya akan keterangan ini, karena memang sebelumnya ia pun sudah mendengar percakapan antara pembesar ini dengan orang-orangnya dan ternyata memang mereka tidak tahu di mana adanya Sotengwi di waktu itu. Apalagi, seorang yang begini ketakutan tidak mungkin bicara bohong. Kali ini aku hanya mencabut kumismu, lain kali mungkin nyawamu kata liing dan sekali jari-jari tangannya yang halus bergerak, Aoyang Peng memekik keras, merasa seakan-akan semua kulit mukanya dibeset copot, begitu sakit dan pedas sampai ia menjerit minta tolong dan matanya nyerocos air mata. Ketika ia memandang lagi setan itu sudah lenyap dan ketika ia meraba mukanya, ternyata kumis dan jenggotnya sudah terbang, mukanya menjadi halus dan berdarah. Karuan saja ia makin ketakutan, berteriak-teriak, minta tolong. Ketika Aoyang Peng membentak-bentak, Kai Song Chin Jin cepat melompat keluar mengejar. Ia merasa lega melihat bahwa pembesar itu hanya kehilangan jenggot dan kumisnya, tidak kehilangan kepalanya. Dengan gerakan yang luar biasa gesitnya, kakek ini melompat ke atas genteng mendahului para pengawal yang melakukan pengejaran dengan hati dakdikduk ketakutan. Kai Song Chin Jin melihat bayangan hitam melesat di depan. Ia cepat menggerakkan tangan melepas belasan batang jarum toat beng kiam ke arah bayangan itu sambil berseru, bangsat, hendak lari ke mana. Dengan jelas Kai Song Chin Jin melihat betapa dengan mengebutkan ujung lengan baju saja, bayangan itu telah membuat runtuh semua jarum tanpa menengok, kemudian beberapa kali lompatan jauh membuat bayangan itu lenyap dari pandangan matanya. Betapapun cepat ia mengejar, tak dapat ia menyusul dan dengan uring-uringan ia kembali ke gedung Aoyang Tai Jin. Pembesar itu setelah diobati mukanya lalu mengadakan persidangan darurat. Aoyang Tek marah sekali setelah dibebaskan dari totokan. Besok kita harus basmi bangsa-bangsa Tiong Gipai, membalas penghinaan ini katanya sambil membanting kaki. Masih belum dapat dipastikan apakah orang itu anggauta Tiong Gipai, kata Kai Sok Chin Jin, di sana hanya ada dua orang liai, Tek Maolo Jin dan Im Yang Tiancu. Pim Cheng pernah melihat dua orang itu, akan tetapi yang datang tadi perawakannya, hem, hampir Pim Cheng percaya bahwa dia itu seorang wanita. Bentuk tubuhnya mengatakan demikian, tak mungkin. Semua dugaan keliru dan cerobohau yang pengil masih marah itu membantah. Pertama, dia itu bukan anggauta Tiong Gipai. Kalau dia anggauta Tiong Gipai, apa perlunya dia datang mencari keterangan di mana adanya pemberontak Sok Tengwi? Kedua, dia itu sama sekali bukan wanita. Dia sudah memasuki kamarku, suaranya besar seperti setan. Mana bisa dia wanita? Dia itu laki-laki menakutkan. Tentu dia itu teman Sok Tengwi yang berusaha menculik atau menolong pemberontak itu. Jangan-jangan orang dari utara, kata Kai Song Chin Jin hati-hati, lah maksudkan dari utara itu adalah dari Peking, yaitu seorang pesuruh Raja Muda Yung Lo. Mendengar ini, semua orang diam dan suasana menjadi tegang memang kalau Raja Muda Yung Lo yang bergerak, itu berbahaya. Tak mungkin, kata pula Aoyang Tai Jin. Utara sudah tahu bahwa Sok Tengwi tidak berada di tangan kita, bagaimana orang dari utara mencari Sok Tengwi ke sini tiba-tiba Aoyang Tek menepuk jidatnya. Ah, mengapa aku begitu pelupa? Tentu saja dia orangnya semua mata memandangnya penuh harap. Siapa dia? Lekas terangkan, kata Aoyang Tai Jin tak sabar lagi. Tentu dia itu Louis Yunio Nio ketua Hualian Pai. Siapa lagi kalau bukan dia yang hendak menculik Sok Tengwi untuk membalas dendam kepada suami muridnya yang terbunuh oleh Sok Tengwi. Semua orang diam, berpikir dalam-dalam. Akhirnya Kai Song Chin Jin menarik napas panjang. Mungkin sekali, wanita ketua Hualian Pai itu memang liai, akan tetapi aku masih sangsi apakah Louis Yunio Nio begitu berani menyerbu ke sini mengganggu Tai Jin, setelah dia cukup maklum bahwa Pincheng berada di sini. Mulutnya berkata demikian, akan tetapi hati Kai Song Chin Jin merasa yakin bahwa bukan Louis Yunio Nio orang itu, karena kalau Louis Yunio Nio mana sanggup melarikan diri daripadanya dan sekali sampok meruntuhkan belasan Toat Beng Ciam yang dilepasnya? Akan tetapi tentu saja ia tidak ada muka untuk bercerita tentang kegagalannya ini, hal itu menyinggung nama besar dan kegagahannya serta kesombongannya, bahwa dia tak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Selagi mereka menduga-duga dan bersiap-siap untuk menghadapi tibu dengan sihak Tiongipet pada besok hari, Li Ing sudah jauh meninggalkan istana dan gadis ini berlari-larian memasuki hutan sambil tersenyum-senyum puas dan juga geli kalau mengingat betapa ia telah mempermainkan musuh-musuhnya. Akan tiba saatnya dia membalas kejahatan Kai Song Chin Jin, pikirnya. Sekarang yang terpenting mencari ayahnya dan agaknya pihak Tiongipai yang mengetahui di mana adanya Soetengui ayahnya tercinta itu. Li Ing langsung memasuki hutan kedua di mana tadi ia sudah melihat para anggauta Tiongipai berkumpul dan di mana katanya jago muda yang bernama Lim Hon Sin dirawat. Hutan itu sudah sunyi sekali dan agaknya tidak ada orangnya yang masih tinggal di pondok kecil di tengah hutan itu. Bahkan lampu penerangan sedikit pun tidak ada. Baiknya sinar bulan yang tadi menjadi penerangan bagi Li Ing ketika memasuki hutan, masih tergantung di angkasa dan membuat ia dapat melihat keadaan di situ dengan nyata. Memang para anggauta Tiongipai hanya menggunakan tempat itu sebagai tempat pertemuan belaka, tak pernah mereka bermalam di situ karena dalam beristirahat lebih baik mereka berpencaran agar jangan sampai diserang oleh musuh. Hanya ketika Han Sin terluka dan perlu dirawat, tempat itu dipakai oleh Lim Hoan untuk merawat putranya. Selagi Li Ing celingukan melihat ke kanan-kiri di dekat rumah kecil itu, ia mendengar orang menarik napas panjang. Gadis ini cepat menyelinap dan mendengarkan orang yang bicara seorang diri di dalam pondok gelap itu. Semoga Tian mengasihani hambanya yang bernasib malang ini semoga In Yang Tian Chu berhasil menyembuhkan Han Sin. Ah, nasib, si Jahana Mao yang tek terlalu kejam dan kuat. Bagaimana sakit hati dua orang putriku dapat terbalas Li Ing tidak tahu siapa yang berada di dalam pondok, Ia bermaksud minta paksa di mana adanya ayahnya, akan tetapi mendengar keluhan orang yang demikian menyedihkan, hatinya tidak tega untuk mempergunakan kekerasan mengagetkan orang yang sudah demikian sedih. Ia dapat menduga bahwa putra orang ini yang bernama Han Sin tentulah jago muda yang terluka seperti yang dibicarakan oleh para tokoh Tiong Gipai Siang tadi. Di mana adanya jago muda itu yang sedang diobati oleh In Yang Tian Chu? Dan siapakah In Yang Tian Chu yang namanya menunjukkan bahwa dia seorang pendeta? Tentu seorang di antara dua kakek yang memegang kipas, karena dia telah menanyakan muridnya yang terluka. Semua ini menarik pikiran Li Ing dan tiba-tiba ia mendengar suara lapat-lapat dari arah kiri pondok. Cepat ia lalu meninggalkan pondok itu menuju ke tempat datangnya suara. Betul saja, di sebuah tempat terbuka, di mana rumput hijau tumbuh tebal dan segar, duduk bersilah seorang pemuda yang berpotongan kekar dan tegap. Dari cahaya bulan, Li Ing melihat sepintas bahwa segala galanya pada diri pemuda ini membayangkan kegagahan seorang pendekar. Pakainya bersih dengan potongan sederhana saja, terbuat daripada kain kasar lagi. Rambutnya yang hitam panjang digelung ke atas dan dibungkus kain yang bersih. Keningnya lebar dan tinggi, halus mengkilap terkena cahaya bulan, membayangkan otak sehat dan cerdik. Sepasang matu yang bersinar tajam jujur dilindungi alis tebal dan bulu mata panjang. Hidung, mulut, dan dagunya membayangkan sifat laki-laki yang kuat hati dan besar semangat. Pundanya bedang, dadanya tegap. Tubuhnya agak tinggi dan penuh dengan otot-otot yang membayangkan kesehatan jasmani. Benar-benar seorang pemuda yang gagah perkasa, patut menjadi seorang pendekar. Untuk sejenak liing memandang dengan hati tertarik, mau tak mau harus diakuinya bahwa selama ini belum pernah ia melihat seorang pemuda demikian gagahnya. Sekaligus timbul rasa suka dan simpati, karena hatinya yakin bahwa seorang pemuda seperti itu tentu memiliki jiwa yang gagah dan ksatria. Akan tetapi aneh bin ajaib, tiba-tiba saja wajah Oei Syokho terbayang di depan matanya. Pemuda yang lemah lembut, halus gerak-geriknya, sedap didengar tutur sapanya, pemuda yang ganteng dan tampan sekali. Dan merahlah muka liing di dalam hatinya, ia menampar pipti sendiri dan membentak, liing gadis tak bermalu. Apa-apaan kau memikir-mikir dan membanding-bandingkan pemuda-pemuda? Cih, patut ditampar cepat ia memindahkan pandangan matanya ke arah seorang tosu yang duduk bersilah di dekat pemuda itu. Benar saja dugaannya, itulah tosu tinggi kurus yang mukanya selalu muram dan merengut, tosu yang siang tadi muncul dengan kipasnya. Inilah im yang Tiancu yang sedang mengobati muridnya. Dengan kata merah, sebetulnya racun hektokci yang di tubuhmu sudah hilang tenaganya dan tidak berbahaya lagi. Akan tetapi karena kau terlalu sembrono sehingga yang kena pukul adalah bagian tubuh yang berbahaya, maka akibatnya juga parah. Kalau kau beristirahat saja, tentu paling cepat dua bulan baru pulih kesehatanmu. Aku bukan seorang ahli pengobatan seperti Koyoksian Getian Musan, akan tetapi untuk cepat menyembuhkan luka di dalam tubuhmu, ada jalannya. Kalau aku membantumu dalam penyaluran tenaga dalam dan dengan sedikit latihan, kiranya dalam waktu kurang dari sebulan dan sedikitnya tiga minggu lukamu akan sembuh. Teocu menerima salah. Memang jahana mau yang tek itu lihai sekali, jawab Hansin terus terang. Aku dulu bilang apa? Dasar kau yang bandel bintang kerajaan Beng sedang terang, biarpun ada pembesar-pembesar durna, namun kedudukannya kuat sekali. Kaisar tidak tahu bahwa Aoyang Taijin adalah pembesar durna, taunya hanya bahwa menteri itu setia kepada negara. Dan Aoyang Taijin dilindungi oleh orang seperti Kaisong Chinjin. Aku sendiri yang menjadi gurumu sama sekali tidak mampu kalau harus menghadapi Kaisong Chinjin. Bagaimanapun juga suhu. Teocu harus melawan Aoyang Taijin lagi. Dua orang saudara perempuan Teocu binasa di tangan Aoyang Taijin secara keji dan memedihkan, apakah hal macam ini harus dibiarkan saja? Tidak, selama Teocu masih bernafas, Teocu akan berusaha membalas dendam kepada Jahana Maoyang Taijin dan langsung menghadapi Kaisong Chinjin. Kau bodoh. Aoyang Taijin adalah murid Kaisong Chinjin. Mana bisa kau mengalahkan gurunya Hasin menarik napas panjang? Apa boleh buat, kalau perlu Teocu berani mengorbankan nyawa Teocu yang tidak berharga ini demi membela keadilan dan kebenaran Teocu mendengar dari Kuapangcu bahwa Soeteng Wittai Hiap telah memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Biarlah Teocu akan mencari Soeteng Hiap dan mohon diberi pelunjuk oleh pendekar itu, HMM, HMM, kau memang keras kepala. Jangan kau kira bahwa aku sebagai gurumu memberi semua nasihat ini karena aku seorang pengecut dan penakut. Kalau perlu, aku lidah takut menghadapi Kaisong Chinjin. Akan tetapi apa gunanya? Hal Sin ka sudah ku ceritakan tentang riwayatku dahulu, dan kau harus insaf bahwa hidup ini selalu diintai oleh karma sekali aja kau lengah, kau akan diseret ke dalam roda karma dan balas-membalas akan terus berlangsung tiada habisnya. Dua orang saudara perempuanmu tewas di tangan Aoyang Tek siapa tahu kalau-kalau dahulu mereka memang hutang nyawa kepadanya. Kalau sekarang kau membalas sampai Aoyang Tek tewas di tanganmu, apa kau kira kelakau lidah akan membayar kembali? Muridku, kau tahu betapa sayangku kepadamu. Kalau kau menurut padaku, mari kau ikut aku memasuki hidup suci, melepaskan diri daripada ikatan karma dan hidup bahagia, suara LM yang tiancu terdengar terharu. Han Sin memegang tangan suhunya dengan himat. Ampunkan teocu suhu. Sungguh pun teocu dapat melihat akan maksud mulia dari suhu, namun teocu belum sanggup menjalani hidup demikian. Pertama-tama, teocu akan selalu dikejar-kejar oleh arwah Enci Kui Lan dan Siang Lan yang menuntut balas sebelum teocu berhasil menewaskan Aoyang Tek kedua kalinya, ayah hanya mempunyai anak teocu seorang. Kiranya teocu tidak akan tega hati menjadi anak putau, tidak berbakti, meninggalkan ayah dan memutuskan keturunan Lim, huh? Perempuan lagi? Kau bahkan mempunyai pikiran untuk mendapatkan keturunan? Untuk beristri kalau ayah menghendaki, untuk menyambung keturunan, jawab Han Sin yang menjadi merah mukanya. Ahaha, omong kosong belaka. Celakalah kalau kau nanti sampai bertemu dengan wanita yang dapat merampas hatimu. Celaka, hidupmu akan lebih terikat oleh karma, kau takkan bebas lagi. Celaka, Han Sin yang sudah pernah diceritai gurunya tentang riwayat gurunya ketika masih muda maklum mengapa suhaunya itu anti wanita, maka ia diam saja. Sudahlah, kau serahkan saja kepada nasib. Kau siap-siap, aku hendak membuka jalan darahmu dan menjalankan hawa murni supaya dapat memperkuat bagian yang terluka. Han Sin lalu duduk bersilah dengan diam seperti orang bersama di, dan Im Yang Tiancu mengeluarkan pip, alat tulis, dari ikat pinggangnya. Kemudian Tosu itu menggerakkan pip, menotok beberapa jalan darah di tubuh muridnya. Li Ing yang sejak tadi mengintai, menjadi makin kagum terhadap Han Sin, akan tetapi ia mendongkol kepada Im Yang Tiancu yang menjelek-jelekan kaum wanita. Betapapun juga ketika Tosu ini mengeluarkan pip dan menotok, ia memperhatikan dengan seksama, lalu gadis ini tersenyum mengejek. Dia sendiri ketika di dalam gua telah mempelajari kera menotok tingkat tinggi yang luar biasa istimewanya, maka melihat kera, Tosu itu memergunakan pipnya, ia tersenyum. Masih jauh daripada sempurna, pikirnya. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau memperlihatkan diri dan terus menjadi penonton tersembunyi. Tiba-tiba Li Ing mendengar suara aneh dari pondok. Juga Im Yang Tiancu yang memiliki pendengaran tajam, mendengar juga, lah menghentikan usahanya mengobati muridnya lalu berkata, kau tetap memusatkan pikiran dan hati agar peredaran darahmu kuat, aku mendengar sesuatu dan hendak menengok ayahmu, secepat kilat Tosu itu berkelebat dan lari ke arah pondok. Li Ing kagum melihat gerakan Tosu yang masih cepat sekali itu, segera ia pun melesat dengan diam-diam mengikuti Im Yang Tiancu karena ia pun ingin tahu apa yang terjadi di dalam pondok di mana tadi ia mendengar suara ayah Hon Sin berkeluh kesah. Akan tetapi di dalam pondok tetap gelap, dan Li Ing melihat Im Yang Tiancu mengejar sesosok bayangan di belakang pondok itu. Bayangan itu tadinya hendak melarikan diri akan tetapi tiba-tiba ia membalik dan menyerang Im Yang Tiancu yang membentak marah, siapa kau dan apa maksud kedatanganmu seperti maling bayangan itu menunda serangannya lalu menjawab, Orang-orang Tiong Gipai, harap kalian memberikan so tengwi kepadaku, baru aku mau pergi dan takkan mengganggu Tiong Gipai lagi ketika Li Ing memperhatikan, ternyata bayangan itu adalah seorang wanita setengah tua yang masih nampak cantik sekali, di punggungnya terikat sebuah alat tetabuhan him sedangkan tangannya memegang setangkai bunga terbuat daripada emas murni. Ini kalau Li Ing masih menduga-duga siapa adanya wanita ini yang hendak merampah sayahnya, adalah Im Yang Tiancu tiba. Tiba terhuyung dan tidak tetap berdirinya seperti orang yang tiba-tiba menjadi lemas kakinya. Ia, terhuyung maju mendekati wanita itu dan dari mulutnya keluar kata-kata yang bukan seperti suaranya sendiri, Siu Moi, kau kah ini wanita itu nampak terkejut sekali. Ken Su Heng jadi kau di sini terdengar isak tertahan dan dua orang itu saling mendekati, Im Yang Tiancu memegang pundak wanita itu yang menjatuhkan kepala ke atas dada Tosu ini sambil menangis. Ken Su Heng, kau benar-benar kejam, 25 tahun aku selalu menanti dan kau, kau tak pernah muncul, tiada berita. Siu Nio, kau lihat pakaian ku, kau lihat aku baik-baik, apakah kau kira aku sendiri tidak menderita? Penderitaan batinku lebih besar daripadamu. Marilah kita bicara di lain tempat, tak baik kalau dilihat orang lain. Setelah berkata demikian, Im Yang Tiancu menggandeng lengan wanita itu dan keduanya lalu pergi dari situ. Tentu saja Lim Bengong terlongong menyaksikan adegan yang romantis dari kakek setengah tua dan wanita itu. Gadis yang mengintai ini matanya sampai terbelalak dan mulutnya ternganga saking herannya, akhirnya ia tertawa sendiri karena merasa lucu. Setelah itu ia lalu berlari kembali ke tempat Hansin duduk bersilat tadi karena entah mengapa, sejak melihat Hansin diobati oleh gurunya secara kurang sempurna, ia ingin sekali menolong pemuda itu. Gurunya bertemu dengan kekasih lama, melupakan keadaan muridnya, kata Li Ing dalam hati dan ia tertawa lagi seorang diri. Kalau mengingat bagaimana seorang tosu yang wajahnya selalu muram dan merenggut itu ternyata mempunyai seorang kekasih dan ternyata dahulunya seorang pemuda yang romantis. Setelah tiba di tempat di mana Lim Hansin masih duduk bersilah sambil meramkan matu dan mengatur pernafasan, Li Ing menjadi bingung. Bagaimana caranya untuk menolong pemuda ini? Ia maklum bahwa luka pemuda ini tidak berat lagi dan dengan beberapa totokan membuka jalan darah yang penting di beberapa tempat, pemuda itu akan sembuh dengan cepat. Tak perlu aku memperkenalkan diri, pikirnya. Tentu saja Hansin menjadi kaget sekali ketika tiba-tiba merasa punggungnya ditotok orang. Ia tidak mendengar ada orang datang. Ketika ia menengok, ia menjadi makin kaget dan terheran-heran karena di depannya sudah berdiri seorang gadis yang luar biasa cantik jelitannya. Selama hidupnya biarpun di dalam mimpi, belum pernah ia melihat seorang gadis begini menarik. Hansin menjadi demikian terpesona sampai ia duduk bengong, tak kuasa lagi menggerakkan bibir untuk bertanya kecuali memandang dengan matel, tak berkedip. Alangkah lebar dan tajamnya matu itu, pikir liin yang menjadi bingung juga menghadapi sinar matu yang penuh kekaguman dan pertanyaan itu. Biarpun dia seorang gadis yang tabah dan tidak pemalu, akan tetapi entah mengapa kali ini ia menjadi malu dan gugup menghadapi pandang mata pemuda inilah memeriksa keadaan Hansin di bawah sinar bulan dengan care mengelilingi pemuda itu, dan Hansin hanya mengikuti semua gerakannya dengan pandang matu masih seperti orang gagu. Aku datang untuk membantumu menyembuhkan luka dalam dadamu. Akhirnya liin berkata perlahan lalu kedua tangannya bekerja cepat sekali melakukan tiga kali totokan ke arah dada, leher dan punggung. Hansin memang sedang terpesona dan mendengar ucapan itu, ia percaya penuh, maka tidak mengelak. Andai kata ia tidak percaya dan mencoba mengelak sekalipun, tak ada gunanya, karena gerakan liin itu luar biasa cepatnya sampai bagi Hansin tak kelihatan lagi, tahu-tahu tiga bagian tubuhnya sudah kena tertotok. Mula-mula ia merasa bagian yang tertotok itu panas sekali, dan rasa panas mengalir di seluruh tubuhnya, lalu berkumpul di dada yang terluka, menimbulkan rasa hangat yang perlahan-lahan mengusir rasa sakit dan linu yang selama ini terasa olehnya di bagian yang dulu terpukul oleh Hak Tok Chiang. Hansin merasa girang, heran dan terkejut. Masa ada seorang gadis muda memiliki ilmu demikian saktinya, melebih gurnya? Cepat ia mencari gadis itu dengan pandang matanya, akan tetapi ternyata gadis itu sudah lenyap dari situ tanpa ia ketahui kapan perginya. Hansin bangun berdiri. Mencari-cari pandang matanya, namun sia-sia saja karena liing sudah bersembunyi di balik pohon-pohon dan mengintai ke arah pemuda itu sambil tersenyum geli. Tak mungkin dia manusia, Hansin berpikir. Kalau manusia biasa, masa bisa bergerak begitu cepat dan bisa mengobati lukanya secara demikian luar biasa? Pula seorang manusia biasa tidak mungkin begitu cantik. Tentu dia seorang didadari, seorang dewi dari kahyangan. Berpikir demikian, tak terasa pula Hansin menjatuhkan diri berlutut dan berdongak memandang ke arah bulan. Mulutnya mengeluarkan kata-kata perlahan. Teocu telah berdosa besar, karena tidak tahu entah siapa yang tadi turun menolong Teocu, Kuan Impo Wisat yang menyamai, ataukah Dewi Bulan sendiri, maka Teocu tidak menyambut dengan hormat. Mohon ampun sebesarnya. Dan Teocu mengaturkan terima kasih atas pertolongan yang selama Teocu bernafas. Takkan Teocu lupakan Hansin sampai lama berlutut dan memberi hormat ke arah bulan. Tentu saja Li Ing menjadi geli sekali hatinya, hampir saja ia tertawa terkekeh kalau tidak cepat-cepat ditahannya. Betapapun geli hatinya, ia merasa terharu juga, lalu melompat pergi dari situ. Pemuda baik, pikirnya, gagah perkasa dan berhati bersih, lah sudah banyak bertemu dengan pemuda-pemuda yang dari pandang macu kepadanya saja sudah memperlihatkan sifatnya. Sebagian besar laki-laki yang memandangnya tentu memiliki sinar macu yang sama, penuh nafsu dan geirah. Akan tetapi tidak demikian dengan pemuda ini, biarpun sinar matanya membayangkan kekaguman, namun bersih daripada nafsu buruk. Begitu pula sinar matu Syokho. Li LNG merengut. Lagi-lagi ia teringat akan O.I. Syokho. Kemudian ia teringat akan maksud kedatangannya di hutan itu. Menyelidiki di mana adanya ayahnya. Ia hendak kembali kepada Hansin akan tetapi kalau ia teringat bagaimana Hansin menganggapnya sebagai Dewi Kahyangan, ia tidak tega mengecewakan hati pemuda itu. Kembali ke pondok? Ah, tak perlu, pikirnya. Mengapa ia begitu pelupa? Wanita cantik tadi juga datang untuk menyelidiki perihal ayahnya, La dapat bertanya kepada Im Yang Tiancu dan kalau memang wanita itu datang dengan maksud buruk terhadap payahnya, ia akan sekalian mewakili ayahnya membereskan wanita itu. Mudah saja baginya menemukan Im Yang Tiancu dan wanita itu yang sedang bercakap-cakap tak jauh dari pondok itu. Tak mungkin, si Umoy, tak mungkin usulmu itu dilaksanakan. Selain kita sudah tua, juga kau lihat, aku sudah menjadi seorang Tosu. Kau sendiri sudah menjadi ketua Hualian Pai yang dihormati. Apa akan kata orang-orang Kang Ongu kalau kita melanjutkan perjodohan kita? Tentu hanya akan menjadi buah tertawaan belaka, akan tetapi, Su Heng. Kau tahu betapa puluhan tahun aku menderita juga kau sendiri menderita. Sekarang kita telah bertemu kembali kau hendak menolak untuk bersatu. Apakah kau tidak cinta lagi kepadaku dan tidak akan bahagia hidupmu kalau kita berdua melewatkan masa tua sampai datang saat kembali ke alam baka Im Yang Tiancu menakik napas panjang? Kau cukup tahu betapa besar cintaku kepadamu, sekarang pun masih sebesar dulu, akan tetapi sekarang perasaanku itu sudah berubah sifatnya. Kau tentu tahu bahwa orang-orang seperti kita ini lebih mengutamakan nama baik daripada cinta atau kebahagiaan hidup, lebih menghargai nama baik daripada nyawa. Apa artinya kita hidup kalau nama kita menjadi ejekan orang-orang? Apa artinya kita hidup bahagia dan berdekatan kalau kita menjadi bahan tertawaan orang? Apalagi bagi kau, ketua Hualian Pai? Tidak siumoi, tidak mungkin. Wanita itu mengerutkan kening, diam tak bergerak kemudian terdengar ia berkata dengan isak tertahan, Memang kau yang betul, Su Heng. Seperti biasanya, kau selalu yang betul. Aku, aku, kau terlalu menurutkan nafsu hati. Sumoi, kau tadi bilang hendak mencari So Tengui, apapunlah maksudmu hendak ku bunuh dia dan ku bawa kepalanya. Salahnya jawab wanita itu yang bukan lain adalah Louis Su Nyo Nyo, ketua Hualian Pai yang lihai. Ini yang Tiancu nampak kaget. Aie aaa. Kalau lain orang yang hendak kau bunuh, aku masih tidak ambil pusing. Akan tetapi So Tengui? Sumoi, tidak tahukah kau bahwa dia itu seorang patriot sejati dan yang dikagumi oleh banyak orang gagah di dunia ini? Mengapa kau hendak membunuhnya dia telah membunuh suami muridku dan muridku itu, Hui Ong tiap napelinio, menangisi aku supaya membalas dendam. Bukankah sudah sewajarnya kalau seorang guru membela muridnya Im Yang Tiancu membanting-banting kakinya? Sumoi, perasaan hatimu yang terlalu halus kadang-kadang membuat kau bertindak menurutkan nafsu belaka. Kalau tidak demikian, tak sampai dahulu kau membunuh kakakmu sendiri. Sekarang kau hendak mengulangi lagi kesalahanmu yang dulu-dulu. Dahulu kau membunuh saudara karena cintamu kepada aku, Sekarang kau hendak membunuh seorang patriot besar hanya untuk menurutkan hati sayang kepada muridmu, Hem, dengan mengingatkan aku akan peristiwa dahulu, Bukankah itu sama dengan membuka kekejamanmu sendiri, Suheng? Kau tahu aku membunuh saudaraku karena cintaku kepadamu, Namun kau pada saat terakhir ini tetap menolak untuk hidup bersamaku. Sudahlah, biar urusanku kuurus sendiri, kau tak usah turut campur. Hanya barangkali kau dapat memberitahu, Di mana adanya Sotengwi sekarang ini, kau takkan berhasil surnoi, Malah mungkin sekali waktu kau akan tergelincir karena maksud ini. Sotai Hiap sudah berada di utara, dilindungi oleh Raja Mudayuwo dan berdekatan dengan orang-orang gagah, Begitukah? Kita sama lihat saja nanti. Sudah, Suheng, kita berpisah di sini untuk bertemu kembali di akhirat dalam mengucapkan kata-kata terakhir ini, Seduh sedang naik dari dada wanita itu. In Yam Tiancu mengangkat tangan kanan ke atas lalu berkata lirih, Sumoy, untuk kenangan terakhir, untuk bekal aku menghadapi hidup yang penuh derita, Untuk kupakai sebagai obor dalam perjalanan ke alam akhir kelak, Maukah sekali lagi kau menurunkan him itu dan mainkan lagu kenangan kita? Hening sejenak, Louis Sun Yonyo nampak ragu-ragu, Mulutnya yang ditarik keras hendak menolak, Namun sinar matanya yang menatap Im Yang Tiancu penuh rasa kasih itu membuat ia menarik napas panjang menurunkan himnya dan berkata, Kean Suheng, kau benar-benar orang aneh, bertindak sebaliknya dan berlawanan dengan suara hatimu, Setelah berkata demikian, wanita itu lalu mainkan jari-jari tangannya pada tali senar alat tetabuhan itu. Maka terdengarlah lagu berirama merdu sekali, Berdendang keluar dari him yang dimainkan oleh tangan ahli itu. Sungguh aneh dan janggal bahwa dalam hutan liar itu terdengar suara him demikian indahnya, Pada malam hari lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.